Dari semenjak kemunculannya di daerah Irak dan Surya, kemunculan ISIS telah menimbulkan masalah bagi persatuan umat. ISIS, Islamic State of Iraq, Surya, telah memecah belah barisan perjuangan Muslim Sunni dalam menumbangkan rezim Bashar Assad di Surya. Sebagaimana ISIS juga menjadi buri dalam perjuangan Muslim Sunni melawan rezim Nuri Al-Maliki Antek Amerika di Iran. Akibatnya, alih-alih memperkuat, keberadaan mereka malah mengkembosi dan melemahkan barisan umat Islam. Nama kelompok ini juga sering mencuat dalam pemberitaan, bukan karena prestasinya, tapi karena sering terlibat mengterokan dengan milisi oposisi Surya lainnya. Dan dengan keberadaan kelompok ini, proyek perang terorisme ala Amerika seperti mendapat jualan baru setelah nama Al-Qaeda tidak lagi sensasional untuk dijual. Sebagian pengamat menganalisa bahwa kelompok ISIS ini hanya berisi orang-orang bermodalkan semangat tanpa lanasan ilmu syar'i yang memadai. Hal ini menjadikan mereka merasa sebagai kelompok paling benar. Akibatnya, gemar memberi label sesat. Bahkan mengkafirkan sesama Muslim lain yang tidak sepaham dengannya menjadi trademark mereka. Kurangnya ilmu juga berimbas pada penerapan syariat Islam yang gegabah dan asal-asalan, seperti menghukum mati tanpa dasar yang jelas, serta suka mengumbar kesadisan. Minimnya ilmu dan rendahnya etika ini juga menjadi ciri khas dari fans kelompok ini, termasuk di Indonesia. Di dunia maya, para penggemar kelompok ini terkenal karena kerap melemparkan caci magi, label sesat, dan kafir kepada orang yang berbeda pendapat dengannya. Dan tampaknya, benih perpecahan dan disintegrasi tersebut tengah diimpor ke bumi Nusantara tercinta Indonesia. Dan sepertinya, Indonesia memang ditarget secara khusus beberapa waktu lalu. Sebuah video perekrutan yang dirilis ISIS dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan penutur WNI disebarkan melalui YouTube. Video tersebut berisi ajakan kepada orang Indonesia untuk bergabung dengan ISIS. Deklarasi dukungan juga disampaikan oleh sekelintir penggemar ISIS di Indonesia. Meskipun oleh banyak pengamat diprediksi gagasan ini tidak terlalu laku di Indonesia, tapi tetap patut bagi kita untuk waspada terhadap pemikiran kelompok yang mengatasnamakan Islam tapi menyimpang dan berbahaya ini yang dapat memecah belah bangsa dan melemahkan umat. Allah Ta'ala berfirman, Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat sisa yang berat. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 105 Jika ditelusuri riwayat kelompok dan orang-orang pendukung ISIS ini maka kita akan temukan sebuah kesamaan yaitu mereka adalah orang atau kelompok yang gampang berselisih dan berpecah belah. Gejala ini yang ditangkap oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai upaya untuk memecah belah umat yang berujung pada memecah belah bangsa. Pemerintah dan negara menolak dan tidak mengizinkan paham ISIS atau IS tersebut berkembang di Indonesia karena tidak sesuai dengan idulu negara Pancasila negara kesatuan Republik Indonesia dan kebinekaan kita. Emang itu kita menyebutnya itu sudah terlalu jelas gitu untuk difatwakan itu maka ma'lumun minati ini binteruri sudah sangat jelas artinya tindakannya tindakan yang tidak sesuai karena itu maka Emang bersama Orban Sistum sepakat bahwa ini menyimpang karena itu tidak boleh diikuti. Jabang bayi ISIS Jabang bayi ISIS lahir tak lama setelah Amerika menghancurkan kekuasaan Saddam Hussein di Irak. Kalangan Sunni yang tersingkir dari kekuasaan banyak mendapat tekanan dari penguasa yang didominasi Syiah. Akibatnya perang saudara terjadi di Irak. Semula jikal bakal ISIS mendapat dukungan penuh dari kelompok radikal Al-Qaeda bahkan Al-Qaeda pula sebenarnya yang melahirkan ISIS. Semula organisasi ini bernama Al-Qaeda di Irak tahun 2010 berdiri dengan ketua Abu Bakar al-Baghdadi. Ketika suriah bergolak organisasi ini ikut membantu dan terafiliasi dengan Jabar Nusrah yang sama-sama dibentuk Al-Qaeda. Pada tahun 2013 Al-Qaeda berganti menjadi negara Islam di Irak dan Al-San atau ISIS. Belakangan kongsi ini pecah karena Jabar Nusrah tak mau membaikat atau taat kepada ISIS. Akhirnya mereka pun berperang. Di Irak mereka menguasai kota Mosul dan beberapa kota di utara Irak. Disinilah ISIS bertindak brutal. Mereka membantai pihak-pihak yang tidak sepakat dengan perjuangan. Karena itu Al-Qaeda pun ikut dimusuhi. Ada indikasi mereka justru didukung pemerintah suriah untuk menghajar kekuatan oposisi. Buktinya ISIS justru sibuk mengusir milisi lain bukan menyerang militer suriah. ISIS juga tidak menyerang Baghdad malah menyisir wilayah kurdi yang dihuni sunni. Bahkan ada sumber-sumber yang menyebut ISIS merupakan lembaga yang dibentuk oleh kekuatan asing untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ada beberapa tindakan ISIS yang negatif bahkan sangat tidak terpuji. ISIS bukan hanya membantai manusia dengan perondongan senapan mesin, roket, dan bom. Tapi ISIS juga sampai hati menyembelih manusia dan memisahkan kepala dari tubuhnya. ISIS juga akan tetap membunuh para korbannya meski mereka dalam kondisi lemah dan telah meratap minta ampun. Tak ada satupun kelompok Islam sejak zaman Nabi Muhammad yang melakukan kejahatan manusia seperti yang ISIS lakukan. Sedikitnya 15 ribu muslim tewas di bantai ISIS tanpa ampun. Keanehan lain, sejak serangan pertama Israel atas Gaza 8 Juli 2014 lalu, ISIS memilih bersembunyi daripada berperang melawan Israel. ISIS juga merusak situs sejarah Islam, bahkan tempat ibadah kaum muslimin, masjid. ISIS merusak masjid dan situs-situs sejarah penting Islam. Terakhir, makam yang dipercaya sebagai makam Nabi Yunus dan Nabi Daniel pun tak luput dihancurkan ISIS. Karena itu, banyak pihak sepakat gerakan ISIS di luar ajaran Islam. Tak ada satupun ajaran Islam yang membenarkan praktek ajaran ISIS. ISIS bukanlah sebuah kelompok yang murni berasal dari ajaran dan akidah Islam. Sikap pemerintah yang tegas dalam menolak ISIS tentu perlu kita apresiasi. Langkah yang bagus dan mudah-mudahan ampuh untuk meredam mereka yang ingin bergabung dengan ISIS. Di antara kaum muslimin di Indonesia, ada yang tertipu dengan sistem khilafah seperti yang dikampanyekan ISIS. Mereka seperti merindukan hidup di pemerintahan Islam. Padahal, jika dilihat dengan cermat, justru ISIS telah keluar dari sendi-sendi Islam. Sebab sistem khilafah atau pemerintahan yang mereka lakukan tidak memenuhi persyaratan kehilafahan. Mereka mengangkat diri sendiri sebagai imam. Mereka seperti bermodalkan bendera hitam bertuliskan kalimat tawheed La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seakan-akan merekalah satu-satunya ahli tawheed yang bisa menegakkan khilafah. Para ulama telah menfatwakan ISIS adalah khawarij gaya baru. Khawarij adalah penamaan Nabi Muhammad SAW bagi mereka yang menyimpang dari sunnah meski terlihat sebagai pembela agama Islam. Salah satu indikasinya, ISIS dengan mudah membantai siapa saja yang tidak sepaham dengan mereka. Tidak terkecuali darah kaum muslimin dari kalangan milisi yang menolak berbaikat kepada mereka. Perilaku mereka sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda, setiap muslim dengan muslim lainnya adalah haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Soeh, hadis riwayat muslim nomor 2564. Hadis lain, dikisahkan dari Abdullah bin Amr radiyallahu ta'ala anhumah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membunuh seorang dari ahli zimma, orang kafir yang mendapat perlindungan dari pemerintahan Islam, maka ia tidak akan mencium aroma surga, padahal sesungguhnya aroma surga-aroma surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan selama 40 tahun. Soeh, hadis riwayat an-Nasai, Ahmad al-Hakim. Selain itu, ada hadis lain dari Abdullah bin Amr radiyallahu ta'ala anhumah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membunuh seorang kafir mu'ahad, yakni orang kafir yang mengadakan perjanjian dengan pemerintahan Islam, maka ia tidak akan mencium aroma wangi surga. Padahal sesungguhnya, aroma surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan selama 40 tahun. Soeh, hadis riwayat al-Bukhari, nomor 2930. Pembunuhan brutal ISIS juga diluar kewajaran. Ini sejarah terburuk pembantaian yang pernah dilakukan orang yang mengaku beragama Islam. Maka tidak heran jika para ulama memfonis ISIS sebagai hawarij, karena dengan ringan dan mudahnya mereka menghilangkan darah seorang muslim. Sementara Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, dan kehormatan kalian adalah haram, terpelihara antara sesama kalian, sebagaimana keharaman hari ini, bulan ini, dan negeri ini. Sohih, hadith riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tindakan sadis ISIS juga tak ada alasan untuk membenarkannya. Perhatikan ajaran Nabi berikut ini. Dari Abdullah bin Amr RA ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya jiwa seorang Muslim. Hadith Riwayat At-Tirmizi An-Nasai Ada pula fatwa Sheikh Abu Qatadah Al-Filistini, seorang ulama mujahid yang dikenal gigi dalam memperjuangkan Islam kelahiran Palestina. Sheikh Abu Qatadah memfatwakan bahwa ISIS adalah kelompok sesat dan tidak diragukan lagi sebagai Khawarij. Begitu pula Sheikh Abu Muhammad Al-Makbisi yang dijadikan rujukan mereka yang senang dengan kekerasan di Indonesia. Beliau menyebut ISIS adalah sekte yang menyimpang. Ia berada di luar Ahlus Sunnah. Anehnya, mengapa para pendukung ISIS malah melupakan fatwa ulama mereka sendiri? Pengekor hawa nafsu meninggalkan pendapat beliau dan memilih bergabung dalam ISIS yang telah difonis menyimpang. Fatwa para ulama dunia tak terkecuali ulama Ahlus Sunnah, Sheikh Abdul Muhsin Al-Adbad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala tegas menolak sistem khilafah bid'ah ala ISIS. Kini kita di Indonesia perlu kehati-hatian agar kita tidak mudah menuduh seseorang atau kelompok sebagai pendukung ISIS. Apalagi, tuduhan itu hanya berdasarkan kesamaan penampilan. Misalnya, kita memponis mereka yang memelihara jenggot dan bercelana di atas mata kaki sebagai pendukung ISIS, bahkan langsung memponis sesat. Betapapun, memelihara jenggot dan celana di atas mata kaki adalah Sunnah Rasulullah Muhammad. Mereka yang berpenampilan seperti ini lebih banyak menentang ISIS dan tindakan teror dibandingkan yang mendukung. Semoga Allah Azza wa Jalla menunjukkan yang benar itu adalah benar dan yang keliru itu keliru kepada kita. Semoga Allah Ta'ala menjaga dan merahmati kita di atas hidayah dan petunjuk Alkitab dan As-Sunnah dengan pemahaman Salaful Umah. Timbulnya perpecahan dan pengelompokan di dalam umat Islam terjadi sepeninggal Rasulullah SAW. Salah satu penyebab terjadinya keretakan di kalangan kaum muslimin adalah perselisihan politik pertigaian antar aliran. Tidak sedikit dari aliran baru ini yang aneh dan menyimpang dari pemahaman mainstream kaum muslimin seperti yang dipahami sahabat nabi tabi'in serta tabi'in tabi'in. Aliran-aliran ini merambah berbagai aspek kehidupan kaum muslimin. Ada yang seputar al-qidah ada yang seputar politik atau ada yang merupakan gabungan dari keduanya. Sebut saja kelompok Hawarij yang mudah mengkafirkan bahkan mentargetkan membunuh sahabat nabi Khalifah Ali bin Abu Talib Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amru bin As radiyallahu anhu karena menurut pemahaman versi Hawarij mereka telah kafir karena menolak berhukum dengan hukum Allah Astagfirullah permulaan munculnya kelompok Hawarij terjadi ketika sebagian kabilah menentang kepemimpinan Abu Bakar radiyallahu anhu dengan menolak membayar zakat bahkan bermunculan para nabi palsu seperti Musaylamah Al-Qasab pada saat kekalifan Islam dipegang oleh Umar bin Khattab radiyallahu anhu selama 10 tahun kekuasaan Islam makin meluas setelah menaklukkan dua kerajaan adidaya yaitu Romawi dan Persia setelah Umar bin Khattab wafat para sahabat memilih Usman bin Affan untuk melanjutkan misi kekalifahan Islam enam tahun pertama pemerintahan Islam berada dalam stabilitas politik namun setelah itu huru hara politik mulai memanas hingga memicu pemberontakan yang mengakibatkan khalifah Usman dibunuh khalifah Usman akhirnya diganti oleh Ali bin Abil Talib radiyallahu anhu namun konflik politik makin memanas kelompok yang menjadi pendukung Mu'awiyah radiyallahu anhu menuntut Ali bin Abil Talib radiyallahu anhu untuk mencari dalang dibalik pembunuhan khalifah Usman bin Affan sebagai umat muslim kita harus memahami bahwa terjadinya konflik dan perpecahan umat Islam saat itu tak lepas dari upaya adu domba yang dilakukan orang-orang Yahudi mereka lah yang bermain dan mereka yasa hingga pecahlah perang jamal antara pasukan Siti Aisyah radiyallahu anha dengan pasukan Ali bin Abil Talib radiyallahu anhu begitu pula dengan perang Sifin antara pasukan Ali bin Abil Talib radiyallahu anhu dengan pasukan Mu'awiyah bin Abis Sofyan radiyallahu anhu disinilah muncul sebuah aliran yang sangat mengagungkan khalifah Ali bin Abil Talib secara berlebihan bahkan dengan rekayasa dan muslihat dari kaum Yahudi mereka mulai menyebarkan hadis-hadis falsu untuk mengklaim kebenaran kelompok ini kelompok yang mengaku pembelah khalifah Ali ini berusaha meluaskan perpecahan di kalangan umat muslim dengan menyebarkan fitnah dengan mencelak Abu Bakar dan Umar bin Khattab karena dianggap merebut kekhalifahan yang seharusnya menjadi hak Ali bin Abil Talib sepeninggal Rasulullah kelompok yang disebut Sabbah atau pencelak ini dipimpin Abdullah bin Sabah seorang Yahudi sejati Abdullah bin Sabah adalah salah seorang yang amat berpengaruh dalam sejarah dakwah Islam pria ini sudah diketahui semenjak masa kekhalifahan Umar bin Khattab radiyallahu anhu sebagai salah satu ancaman yang dapat merobek uhuwa Abdullah bin Sabah dan kelompoknya pernah diburu pasukan Umar bin Khattab namun berhasil melarikan diri di masa itu umat Islam seolah terpecah menjadi dua kelompok besar satu kelompok adalah pendukung Khalifah Ali bin Abi Talib sedangkan satu kelompok adalah pendukung Muawiyah bin Abu Sufyan tapi karena deraan fitnah kedua kelompok ini pada akhirnya terus berseteru keadaan terpecah dua ini pada akhirnya bertambah mengenaskan ketika muncul kelompok ketiga yang disebut sebagai kelompok Khawarij awalnya mereka mendeklarasikan diri sebagai kelompok yang tidak berpihak baik pada Ali bin Abi Talib maupun Muawiyah bin Abi Sufyan tapi yang menjadi perbedaan antara kelompok Khawarij dengan umat muslimin adalah perilaku mereka yang mengkafirkan semua yang tidak sefaham dengannya kelompok Khawarij ini yang akhirnya membunuh Khalifah Ali bin Abi Talib di masa kekinian Khawarij bisa dimaknai sebagai perilaku yang dengan mudahnya mengkafirkan muslim lainnya padahal Rasulullah s.a.w. telah bersabda apabila seseorang mengkafirkan saudara semuslim maka salah satunya telah kembali dengan pengkafiran tersebut hadith riwayat muslim kelompok Khawarij yang mengkafirkan kelompok pendukung Ali bin Abi Talib dan kelompok pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan bisa menjadi cermin di masa kini ketika ada sebuah kelompok yang menganggap kita bagian dari kelompok kafir karena berbeda pandangan mengenai hukum bertata negara dan berpancasila ingat sabta Rasulullah dalam riwayat muslim setiap orang muslim terhadap orang muslim lainnya adalah haram darahnya hartanya dan kehormatannya maka jelaslah sudah bagaimana keburukan akhlak dari kelompok Khawarij ketika sejarah mencatat bahwa merekalah yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu perbedaan dan pertidaksamaan adalah salah satu bentuk ketidaksempurnaan manusia namun janganlah kita merasa benar sendiri dan mengkafirkan saudara muslim lainnya pemahaman kelompok yang tak sepaham dengan kita bisa jadi karena memang kebenaran hakiki itu adalah mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala jadi yang boleh diperangi itu adalah orang yang memerangi kita orang yang tidak memerangi kita gak boleh kita perangi saya mengatakan ISIS ini tidak dilahirkan dari rahim umat islam apalagi rahim kaum sunni gitu kan nah kemungkinan ada dua dari rahim Mu'tazilah gitu ya atau rahim khawarij tadi itu khawarij itu adalah kelompok yang tidak suka dengan penguasa dia akan memisahkan diri Islam adalah agama yang menyeru pada persatuan oleh sebab itu islam menafikan fanatisme atas segala bentuk ikatan yang berpotensi menimbulkan perpecahan kemuliaan manusia bukan diukur dari warna kulit suku bangsa dan rasnya tapi dari takwa dengan demikian islam telah menekan semaksimal mungkin segala potensi disintegrasi dan perpecahan oleh sebab itu salah satu faktor yang menjadi ciri kebenaran islam adalah persatuan ini pula yang kemudian tertuang dalam sila ketiga pancasila yang dirumuskan oleh para tokoh ulama pendiri republik Indonesia sejarah mencatat para ulama yang menjadi pahlawan kita beraliran islam sunni dan menumpahkan segenap upaya mereka dalam mempersatukan umat dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia ajaran islam jelas memerintahkan agar umat islam menjalin persatuan dan kesatuan dengan tujuan mengajak kepada kebaikan mendorong perbuatan yang ma'ruf yakni segala sesuatu yang membawa kebaikan bagi umat manusia dan mencegah kemungkaran yakni segala yang membawa bahaya dan merugikan bagi manusia sehingga setiap upaya memecah belah bangsa sama saja artinya dengan memecah belah umat islam demikian juga sebaliknya dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai berai Al-Quran Surah Ali Amra'an ayat 103 persatuan juga menjadi ciri dari ahlu sunnah wal jamaah pemahaman islam yang dianut mayoritas bangsa ini jamaah berarti bersama-sama dan bersatu sehingga secara harfiah ahlu sunnah wal jamaah berarti kelompok atau orang-orang yang mengikuti sunnah nabi salallahu alaihi wasalam dan menjaga kesatuan kaum muslimin dengan begitu persatuan adalah karakter yang tidak bisa dilepaskan dari ahlu sunnah bersatu merupakan tuntutan dari sunnah bersatu adalah prinsip utama dalam islam Allah ta'ala melarang kaum muslimin bercerai-berai dan berpecah belah bersatu bukan sekedar bergerombol berkumpul tanpa arah yang jelas tapi bersatu di atas visi yang jelas yaitu mengikuti sang teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasalam maka menjadi tugas kita untuk memulainya dengan menjaga anggota keluarga suami istri anak-anak kita dari virus aliran sesat dan menyimpang yang mudah tumbuh di negara ini sekarang bisa jadi ada ISIS entah apalagi lainnya nanti saya ingin ngajar mereka itu di dalam melihat apa paham atau apa saja tolong lihat pandangan MUI itu yang penting itu insyaallah selamat jadi kalau itu oleh MUI dinyatakan itu sesat itu jangan diikuti dan supaya anak-anaknya diberitahu itu loh MUI sudah mengatakan itu tidak tidak benar karena MUI itu bukan hasil satu dua orang bahkan kadang-kadang melibatkan semua ormas kita berdiskusi kemudian memutuskan sesuatu